Menu pagi-pagi hari ini. Kok bisa sih? Ya bisa dong. Oh bentar, disini dulu ya. Nah ini mau ngontrak. Ini ngontrak. Rumahnya itu ditutup sate. Makanya itu mitesnya nggak baik. Gimana tuh? Harus tidak dulu sate-sate padang atau sate ayam. Oh sate padang mah enak kalau yang sese lidah doang. Tunggu kau. Iya aku bingung banget nih. Anjing aku hilang dua-dua belas hari. Anjing hilang dua belas hari? Apa? Ini apa nih? Ada apa? Katanya anjingnya hilang. Sudah dua belas hari. Hah? Dua belas hari? Bukanlah! 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 Kamu tadi jangan baik-baikin balik lagi kan? Ada salah makan deh. Ini mau nyari apa? Dimananya itu. Tapi aku mau nanya bonekaku mana? Itu di bonekaku. Mana? Itu di belakang belakang. Matanya dimana deh bukannya deh. Baik! Terima kasih. Menonton! Terima kasih. dan roket mana mungkin tidak bisa sedotan mas sedotan roket-roket Profesor Farid tidak bisa tidak bisa tidak bisa tidak bisa jangan paksa saya untuk bilang saya nggak maksa tapi bisa tapi itu tidak ada kenyataannya itu apa udah jangan berantem oh iya iya berantemnya tentang masalah apa soal sedotan mau dibikin nama kroket bukan kroket-roket bisa dong Prof. Michael bisa nih bisa eh berarti ini fun science dong iya langsung saja kita masuk ke fun science Profesor Farid langsung saja kita perhatikan Profesor Michael saya juga jadi penasaran tidak bisa bilang tidak bisa ternyata bisa gimana caranya Profesor Michael aku dari engineer for kids akan melakukan beberapa eksperimen baik boleh 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 yang pertama eksperimennya namanya stro roket yang tadi di debatin ya benar-benar stro roket nah jadi stro roket itu adalah salah satu pelajaran dari aerospace engineering sekarang kita buat dulu ya boleh dibuat dulu nah pertama kita butuhkan sedotan lilin seperti ini sama kertas kertas kokoro atau kertas pokoknya yang kuat kertas yang kebel ya taruh strok sama bikin 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 wingsnya dulu bikin fins finn oh finn ya masukin nih udah berbentuk finn seperti ini untuk mengatur angin belakangnya juga jadi nggak kokoh jadi kokoh ya cuma depan doang lebih kekokoh ya biar biar kokoh dan cuci sekarang itu apa itu malam onilin nah kita namanya ini kita bikinnya snow scone snow scone nah kita tinggal masukin dibuntel-buntel gitu ya kita harus supaya bikin oh seperti roket seperti roket oh jadi lancip nanti dia akan menusuk ke jantung oh ya angin udara udara ini udah jadi nah hukum ketiga Newton berkata jika ada aksi pasti ada reaksi ada reaksinya hukum ketiga Newton berkata berkata di mana ada aksi di situ ada reaksi nah sekarang kita aksinya itu kayak gini aku angkat ini nanti aku jatohin jadi itu akan mendorong sebuah tekanan udara nah itu aksinya jadi akhirnya itu mendorong anginnya ke pipa ke pipa ini dan ke strok ini sehingga dia akan mengeronjot seatas kayaknya bukan dia akan mengunsratkan oh iya 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 dan nanti strok roketnya akan terbang itu adalah reaksi reaksi dari aksi ini ya aksinya itu ini oh itu reaksinya lagi 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 luar biasa kok bisa sih ya bisa dong oh iTernya creepy ini juga tergantung dari nosconnya kalau lininya terlalu banyak kan berat Iya jadi kurang kalau ngapake bagus gak ya kira-kirainformanto bisa ya karena ada kesimbangan kalo pake noscon bisa lebih tinggi Oh ya kalau itu enggak bisa apabilisasi masa mak acho 얘기 noises Oh từng Terima kasih Profesor Michael Atas percobaannya Saya akan antarkan Profesor Michael Karena dia ada calling-an Syuting lagi Saya juga mau mencari Permisi Kok mencari gitu ya Ini kan kebawah Jalan terus kebawah Ada sipatnya Explore ini bunyinya Mau ngapain lagi Kamu ngapain Pacek Kamu ngapain Pacek Kamu ngapain apa Temen aku Temen aku Halo Profesor Kenalin ini Profesor Farid Halo saya Profesor Farid Profesor Gali Eh Pacek jangan dinindung Jangan dinindung Ngapain bawa dia sih Ini mau apa sih Profesor Apa Pacek Selalu mau bikin apa Aku mau apa Kamu mau apa Mau bikin slime Mau bikin slime Mau bikin slime Emang ini bisa dibikin Bukan nyebeli aja Bisa dong dibikin Oh gimana cara bikinnya Prof Oke Mau tau cara bikinnya Ayo kita langsung bikin aja Makanya mau bikin juga ya Aku bikin deh Profesor bikin juga nih Jadi kalau yang kita tau kan Slime itu udah populer banget ya Iya Dimana-mana pasti ada slime Dijual Di Youtube banyak banget tutorial Tapi kalau di kita Di Injim for Kids Kita ngajarin Gimana sih slime itu Pertama cara buat Dan kedua kenapa slime itu Teksturnya bisa kayak gini Bisa slimy Bisa stretchy Kalau kita Ini kita pakai lem Terus sekarang karena kita mau slime kita itu berwarna Kita butuh food coloring Ini food coloring Tuh sekali Ada warna hijau ada warna biru Aku kakak mau warna apa Profesor warna apa Profesorku aku warna Nawarin tapi dikasih warna Ada hijau sama biru Mau apa ya Ayo hijau boleh Ini jadi profesionalnya biru Sama aja Eh Kasih Aku perasih Bentar bentar Kasih dua drop aja Dua drop Pecah banget nih Dropnya Oke udah Nah itu ada sendok Ada dong Kita aduk ya Oke kita aduk Ini pakai lem kayu gitu ya Iya Pokoknya lemnya harus lem yang cair Lem putih Kita kasih sabun Sabun Ini sabunnya Sabun apa Sabun biasa Sabun cair juga sabun biasa sih Apa aja bisa ya Sabun yang untuk cuci piring bisa ya Kayaknya enggak deh Harus sabun mandi lah ya Dua sendok teh ya Apaku karena kebanyakan Sampu Enggak enggak Gak apa-apa Terus aja diaduk Nah sekarang ini kita pakai Yang namanya slime activator Jadi ini ada beberapa Kandungan kimia di dalam Bahan utamanya sih sebenarnya Glycerin Jadi ini tuh sebenarnya masih cair kan ya Tapi ketika dia udah jadi slime Dia tuh sebenarnya bisa jadi dua Bisa jadi benda padat Bisa jadi benda cair Karena dia ngikutin Padatnya ya Dan karena juga Di dalamnya slime itu Sebenarnya terkomposisi oleh polimer Jadi polimer itu adalah Gabungan dari molekul-molekul Jadi ketika molekul itu Membentuk rantai Itu menjadi polimer Berapa Ini aja Ini 3 ml doang Oh 3 ml Pace Pace Jangan diem Jangan diem Kok kira-diem Oke dah Sip Sip Oke Tuh Sudah jadi apa sih nih Udah ya Harus di ini sih Tuh Mempel Mempel Tapi ini Ini udah jadi kok yang ini Yang ini udah jadi Yang aku bikin tadi Sebelum mulai Iya Ih keren ya Itu cara pembuatannya Kenapa bisa jadi seperti ini Kopi Satu Ya bisa dong Oh Iya Oke profesor Oke Saya juga punya percobaan nih profesor Percobaannya sangat mudah sekali Yaitu saya menggunakan gula Kamu hati-hati loh Ini berbahaya ya Gula Ini gula saya Kopi Satu Belum Oh belum Saya tuangkan di sini Kemudian saya beri dia lubang Oh Setelah itu Tempat khusus atau ruang ini Saya isi dengan baking soda Oh yang buat kue itu ya Iya Nah lihat Di tengahnya saya kasih baking soda Secukupnya atau sebanyak-banyaknya Secukupnya Kemudian baking soda tersebut Saya campur Dengan alkohol Lagi ya Lagi ya Apa ada dikit-dikit Tuang aja Oh iya ya Kaner bu Emang sering terjadi seperti ini Namanya juga percobaan Kemudian apa yang terjadi ketika saya bakar Hati-hati ya Karena ini kan percobaannya pakai Alfie Lihat apa yang terjadi Apa? Apa profesor? Ini sebenarnya percobanya adalah Untuk membakar Tapi yang terbakar adalah Gula dan alkoholnya Lihat baking sodanya Nampak seperti warnanya masih sama Jadi saya cuma pengen Bakar aja Kayaknya seperti itu Tapi saya punya percobaan yang udah jadi Yang sebenarnya Ini dia percobaan Mana sih? Tuh itu harusnya percobaan ya Yang terjadi Jadinya seperti itu Ini karena apa ya? Alkoholnya kurang banyak Terima kasih Eh panggil Michael Michael sini Ini nih Anak-anak berbakat sekali Karena ikutan Iya sayang Kita di Torkis Ini dimana sih? Michael kebalik kok gila Sekarang kita cabangnya itu di Kelapa Gading Kalau di Indonesia baru di Kelapa Gading Tapi kita mau buka juga nih Di daerah Permata Hijau Awal Desember Di depan Beleza Mulai dari umur berapa? Anak-anaknya? Mulai dari umur 4 sampai 14 tahun 4 sampai 14 tahun Untuk buat anak-anak yang tertarik Di dunia sayang Bisa ikutan Profesor Farid terima kasih Sama-sama Terima kasih Terima kasih juga Terima kasih Wah kenapa ini? Kok kegepas sih? Waduh-waduh Kok jadi pendek ya? Kok jadi pendek ya? Sampai tekan Kita ke Jogja aja ya Karena di Jogja itu ada rumah anti gempa Nanti kita jelasin dia setelah yang satu ini Tetapi pagi-pagi Semangat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih